Intro 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 NS 32 tahun dan S 28 tahun, dua pelaku pencurian sepeda motor warga Kejamatan Palang, Kabupaten Tupan harus mendekam diesel tahanan Polres Tupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah berhasil dibekuk oleh tim Dresmo Polres Tupan. Kedua pelaku juga pernah dipenjara karena kasus penganiayaan. NS difonis lima tahun karena menyebabkan korban meninggal dunia, sedangkan S mendapatkan fonis lima bulan. Sebelum tertangkap, kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra 125 warna merah kombinasi putih dengan nopel plat S 2438hz milik Umarto 44 tahun, warga dusun kerajaan desa Leran Kulon, Kejamatan Palang, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku ditangkap di area SPBU Podang, Desa Lajulor, Kejamatan Singgahan Tupan, pada 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, saat tidak menjual motor Honda Supra 125 hasil curiannya. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan delapan unit sepeda motor dari tangan tersangka. Kapolres Tuban AKBP Rurufi Caksono mengungkapkan, modus tersangka dalam menjalankan aksinya mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir di teras maupun halaman rumah korbannya, dengan berpura-pura mencari burung tersangka lalu beraksi. Usai mendapatkan motor curiannya, pelaku langsung membawa ke rembang untuk dijual ke penadah dengan harga 1,5 hingga 2 juta rupiah. Hasil uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersangka. Sementara itu, tersangka NS mengaku mendapat keterampilan curi motor saat berada di lapas tuban dari sesama narapidana. Ini namanya inisial NS tadi, lahir di Palang, lahir di Lembang, tapi dua listri di Palang. Temuannya orang Palang, jadi seluruh TKP yang ada ini, tempat kejadian berkala, tempat kecurian berada di wilayah Palang, camatan Palang. Kemudian setiap masyarakatnya, dia langsung membawa sepeda motor hasil curiannya ke Rembang. Jadi lahir di Lembang ini, yang persangkutan ini dijual kepada salah satu pelada di sana, tetangga yang persangkutan, dijual kepada masyarakat dengan harga 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Walaupun modus yang bersangkutan melakukan pencurian ini, berkura-kura mencari guru, menggunakan alat yang dihujung itu senter, ya. Senter, tapi di atas jadi 12 dini hari, 24-00. Kemudian ketika ada segera motor yang terparkir di depan rumah, dia akan mengambil motor tersebut. Kemudian saat itu dia juga dilengkapi kunci T. Ketika menemukan motor yang kuncinya tidak ada, dia bisa menggunakan kunci motor tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dicerat dengan persangkaan pasal 363, ayat 1 huruf ke-4E dan 5E KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV, mengaparkan.